Terima kasih. Pemirsa ternyata udah sampai dalam. Ini langsung disambut dengan kehektikan dapur. Ini kita bisa langsung lihat dan harus pesannya di sini. Banyak banget ada nila cala balatwi. Cala balatwi ada telur dadar gaek, gulai barian. Banyak banget pemirsa. Mbak, saya bingung mau pesan yang mana nih ya. Yang mana aja ya. Saya mau ini satu, ini sama semuanya deh saya mau pesan. Pemirsa pilihannya ini banyak banget. Dan range harganya itu dari Rp30.000 sampai Rp5.000 dan benar-benar ini terjangkau banget ya. Harga satu dendeng batokonya cuma Rp23.000, pemirsa ya. Ini benar-benar terjangkau ya, tapi rasanya enak dong. Pastinya enak. Namanya ini dijualan, pasti bilangnya enak ya. Mantap, nanti anterin kayaknya di ujung sana kayaknya masih ada meja. Ya, terima kasih ya, Mbak. Wow, pemirsa rupa wisata. Ternyata di sini itu konsepnya gak cuma ada indoor doang. Tapi outdoornya juga ada yang luas banget pemirsa. Dan pilihan makanan ini juga unik banget. Biasanya kalau sebuah restaurant itu kan mengusung satu budaya aja. Tapi ini gabungin yaitu budaya Minang dan juga budaya Jawa. Saya jadi penasaran, makanannya kayak apa sih kalau ada pecampuran dua budaya kayak gitu. Hmm, udah sewat lagi cari-cari tempat nih ya. Gimana enaknya ya? Coba cari yang di sebelah sana kali ya. Baru berdiri sejak tahun 2019, namun secara penyajian, tempat makan ini rupanya membuat banyak orang ingin kembali lagi. Apalagi desainnya sederhana dengan bergaya khas Yogyakarta. Serta diapit oleh rindangnya hutan bambu. Membuat pengunjung bisa merasakan atmosfer yang alami. Apalagi makanan yang disajikan pun masakan menu rumahan. Membuat banyak orang tertarik untuk datang ke sini. Seperti Oki misalnya, di atas bangku model panggung lesehan dengan rumah nuansa bilik. Oki pun tak mau melewatkan momen bersantai dengan menu special. Terima kasih. 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 Ini benar-benar cita rasa masakan rumah. Jadi saya ingat masakan rumah ibu saya jadi ini ya. Wow. Ini abis makanan ini pedas banget. Kita serupet dulu kali minum ya. Ini ada es jeruk ya buatan dari sini. Kita cobain. Memirsa selanjutnya saya mau nyobain dendeng batokoni. Sambel-sambelnya udah ada di atas. Ini saya pakai tangan aja karena saya sendiri yang makan kok ya. Kayaknya nggak enak ya makannya pakai sendok magarpu. Kita pakai tangan aja nih. Wah ini dagingnya ya. Dagingnya tebal. Apakah lembut atau tidak? Mari kita coba. Dagingnya lembut. Kompliknya sambelnya tidak terlalu pedas ya. Tidak terlalu pedas. Jadi aman lah. Ya bagi orang-orang yang nggak suka pedas ya. Ini aman. So far nih belum ada yang mengecewakan. Wuh udah pedas-pedas. Udah makanannya enak-enak. Kalau kita nggak minum ya agak seret gitu ya. Nah tadi saya dikasih sama mbaknya nih ya. Ini wedang mataram. Tadi mbak mohon maaf kenapa banyak dedaunan nih ternyata. Memang ingrediensnya kayak gitu memirsa. Nih ya. Kayak apa rasanya? Terima kasih. Terima kasih. Kita coba lagi kali ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.